Meski hanya memiliki satu siswa saja, namun pelaksanaan ujian nasional di SLB Karangasem tetap berjalan. Minimnya jumlah siswa tersebut menyebabkan soal ujian yang diberikan pun tanpa berbasis komputer. Sebelum mengerjakan soal ujian, Amiruddin, satu-satunya siswa kelas 12 di sekolah luar biasa Karangasem ini, melakukan doa dan senam ringan terlebih dahulu yang dipandu oleh seorang pengawas. Meski hanya memiliki satu siswa, namun pelaksanaan ujian di SLB ini tetap berjalan seperti biasa. Karena terbatasnya jumlah siswa tersebut, soal ujian yang diberikan pun tanpa menggunakan komputer, melainkan dengan media kertas dan pensil. Walau dengan segala keterbatasan, namun Amiruddin yang menderita tunarungu dan punawicara ini tampak semangat mengerjakan soal satu persatu. Lain halnya dengan sekolah menengah atas pada umumnya, pelaksanaan ujian nasional di SLB ini berlangsung selama tiga hari saja dengan tiga mata pelajaran. Mengingat di SLB ini tidak memiliki program jurusan lantaran minimnya jumlah siswa. Untuk SLB kita melesanakan ujian, tesnya ada tiga mata pelajaran. Karena kita tidak ada program pilihan, Pak, jadi PIPS tidak ada. Jadi kami melesanakan ujian sampai mata pelajaran Bahasa Inggris saja. Memang jumlah muridnya satu, Pak? Memang jumlah muridnya satu, Pak. Di SLB Karangasem terdapat 116 siswa. Terdiri dari siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Untuk SMA sendiri, sekolah ini hanya memiliki 16 siswa saja. Nganemartana melaporkan untuk Net. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Pak ketuk semua. Terima kasih sudah menonton!